Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara, calon presiden pada pemilu 2024 Ganjar Pranowo mengaku masih menunggu keputusan KPU tanggal 20 Maret mendatang sambil mengumpulkan data terkait hasil pemilu 2024. Ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Saat bertemu para seniman dan akademisi di rumah Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta, Ganjar meminta pihak-pihak yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi untuk membongkar hasil perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga. Ganjar menegaskan akan menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Sebetulnya sekitar yang segera suara. Berbicara. Jadi itulah yang juga akan kita ungkapkan lagi di dalam proses ini. Untuk mengantisipasi potensi-potensi terjadinya, ya. Karena kalau itu terjadi, pasti memori kita akan kembali pada cerita 98. Masa dengan segala berhormat, pasti perubahannya adalah perubah tertentu, penunjuan perubahan dan sebagainya itu tidak kita harapkan. Makanya kita aja yuk masuk dalam sistem. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024, Mahfud MD menyebut Ketua Umum Pedi Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus mendorong hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024. Mahfud juga menyebut Megawati meminta proses hukum di Mahkamah Konstitusi disiapkan sebaik-baiknya. Perkembangan, karena Bu Megawati itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Megawati tidak mau buru-buru. Bukan tidak mau bersikap hidayat dan hukum ke MK, itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya.